Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi rekan-rekan semua dimanapun berada untuk video kali ini saya masih akan berbagi pengalaman saya lagi tentang cara mengetahui tipe partisi harddisk MPR atau GPT di laptop atau komputer kita seberapa perlu atau pentingkah kita harus tahu tipe dari partisi harddisk laptop kita sebelum saya lanjutkan yang baru bergabung di channel ini mohon beri dukungannya dengan cara like subscribe dan share dan bagi yang sudah bergabung saya ucapkan terima kasih disini saya beri gambaran sedikit tentang tipe dari partisi harddisk ini ada dua macam yaitu MPR dan GPT dan ini sangat penting sekali kita harus mengetahuinya dikarenakan berkaitan langsung dengan pembuatan potable di dalam flashdisk yang nantinya kita akan gunakan untuk install ulang Windows sistem partisi MPR atau Master bot record digunakan dengan bersamaan dengan legasi bios firmware sistem partisi MPR merupakan sistem partisi yang terdapat pada komputer atau laptop model lama sedangkan GPT atau good partition table merupakan sistem partisi yang digunakan sebagai partisi standar untuk firmware baru atau UEFI bios dan menjadi sistem partisi yang mendukung hardware canggih di zaman modern ini dan ini terdapat pada laptop dan atau komputer yang baru atau tipe baru Oke langsung saja kita cek laptop kita harddisk MPR atau GPT dan nanti untuk pembuatan potable flashdisk yang sesuai dengan tipe partisi dari laptop kita akan saya buatkan di pertemuan selanjutnya untuk mengetahui tipe partisi harddisk GPT atau MPR dapat kita cek dengan cara 1 menggunakan disk manajemen kita klik kanan di bagian my computer kemudian kita pilih manage setelah muncul tampilannya kemudian kita klik disk manajemen lalu kita pilih disk besi yang paling pinggir sebelah kiri kemudian kita pilih volume rekan-rekan bisa diperhatikan di bagian partisi yang steel ada tertulis Master bot record atau MPR jadi di laptop saya tipe harddisk nya adalah MPR maka saya harus membuat potable flashdisk untuk install mengulang-ulang Windows nya harus MPR terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! selamat menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menikmati yang kedua menggunakan perintah CMD langkah pertama silakan buka start di logo pojok bawah sebelah kiri dari laptop atau komputer kita kemudian di bagian setnya kita ketikan CMD lalu tekan enter pada jendela CMD silakan ketikan lagi perintah disk part selanjutnya pada jendela disk part silakan ketikan list disk kemudian enter silakan diperhatikan pada kolom GPT disk yang terdapat pada baris hard disk kita jika pada kolom tersebut terdapat tanda bintang artinya hard disk laptop kita bertipe GPT sebaliknya jika tidak ada tanda bintang artinya jenis partisi dari hard disk kita adalah NPR kemudian yang ketiga saya menggunakan partisi wizard apabila sistem windows error atau kita tidak bisa akses windows kita bisa melakukan pengecekan dengan bantuan aplikasi tambahan yaitu partisi wizard yang sudah dibuat bootable dari USB atau flash disk selamat menikmati selamat menikmati sekiranya pengalaman saya ini bermanfaat buat rekan-rekan semua silakan like subscribe dan share sekian terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati